kayak hukum HES nomor 7 itu yang diintah NO plus setengah O2 menjadi NO2, nah ini fokus indah ya intinya jadi NO ini kan ada di kiri ada di reaktan, yang ini ada di produk, maka ini harus indah balik jadi disini NO menjadi setengah N2 plus setengah O2 delta H nya karena dibalik jadi positif 90,2 kilojoule per mol terus NO2 nya ada di kanan, ini juga di kanan oke, berarti udah oke disana dia yaitu disini setengah N2 ditambah O2 menjadi NO2 delta H nya tetap positif 33,2 kilojoule per mol lihat perhatikan baik-baik ini ada di kiri setengah N2 ini ada di kanan berarti bisa saling coret lalu disini setengah O2 ada di kanan lalu disini ada oksigen ada satu di kiri berarti lebih banyak di kiri sisanya berarti ini coret ini sisa setengah O2 jadi ini terbentuk adalah NO ditambah setengah O2 menjadi NO2 sama toh dengan yang diinginkan nah ini tinggal di jumlah jumlah sini 4 3 12 jadi jawabannya delta H sama dengan plus 123,4 kilojoule per mol jawabannya yang E gimana Indah nangkep yang ini enggak enggak gara-gara positifnya ya oke kita ulang ya yang di balik balik oh enggak usah dipusingin yang itu Indah ingin produknya begini nih ya kan ingin produknya kayak gini kan lihat nih NO ada di mana Ninda posisinya reaktan apa produk ya Indah NO yang di soal ini yang ini nih yang tak tunjukin ini posisinya ada di reaktan apa produk Indah ngerti enggak retak produk di mana reaktan di mana jadi kalau sebelum tanda nih sebelum tanda panah kok hilang ya sebentar ya jadi gini nih Indah yang namanya sebelum tanda panah itu namanya reaktan setelah tanda panah itu produk ya sekarang yang diinginkan itu yang ini Indah NO2 NO ini ada di reaktan apa di produk reaktan reaktan sedangkan soal yang ngasih data ini yang dikasih sama bukunya NO ada di mana produk produk agar dia bisa di reaktan seperti yang diinginkan di sini berarti kan harus kita balik tanda ya kita balik jadinya NO menjadi setengah N2 ditambah setengah O2 delta Hnya dikalikan negatif 1 karena dibalik yang tadinya produk jadi reaktan reaktan jadi produk gitu nangkep nangkep enggak jadi gini pindah iya karena pindah jadi awalnya aku punya soal yang maunya dia NO ditambah setengah O2 menjadi NO2 ini soal yang diinginkan Indah bahwa daerah ini adalah reaktan daerah ini adalah produk ya kan itu kan nah di poin yang A ini Indah melihat NO ku ada di produk kata dia setengah N2 ditambah setengah O2 menjadi NO yang nilainya delta Hnya negatif 90,2 aku ingin dia ada di reaktan yaudah dibalik NO menjadi setengah N2 ditambah setengah O2 delta Hnya jadi positif yang tadinya negatif jadi positif gitu nangkep oke udah jadi ini ya berarti aku tak pakai ini ya tak pakai NO ditambah setengah eh sorry NO menjadi setengah N2 NO menjadi setengah N2 ditambah setengah O2 delta Hnya adalah 90,2 nah yang B ini ya gak apa-apa gak ngaruh setengah N2 ditambah oksigen menjadi NO2 delta Hnya adalah 33,2 kalau ini aku jumlah berarti berarti kan reaktan tambah NO ditambah setengah N2 ditambah oksigen menjadi setengah N2 ditambah setengah O2 ditambah NO2 delta Hnya berapa yaitu 123,4 oke sekarang ini ada N2 ini ada N2 disitu ada N2 dan N2 ini kan bisa saling coret kenapa kalau ini migrasi nulisnya gini dikurang setengah N2 ditambah oksigen kurang setengah oksigen menjadi NO2 ini dikamu kurang ya 0 ini kalau kamu kurang jadinya setengah oksigen jadi nantiasanya NO ditambah setengah oksigen menjadi NO2 delta Hnya adalah 123,4 kono p mudeng alright kita lanjut oke diketahui kalor pembakaran sekian kalor fermentasinya ini sekian kalau pembakaran glukosanya berapa oke eh ini mau dipakai kapan dah belajar nek udah lewat ya materi oh yowes berarti aku bisa upload agak lenggangan siangan malam ini kayaknya aku langsung ngerja yang lain indah gak popo siangan tak upload gak apa oke disini ada kalor pembakaran etanol kalor pembakaran berarti kayak kesannya C2 H5 OH itu ditambah oksigen lah ya kita anggap itu ada delta Hnya adalah negatif 1380 kalor fermentasi itu dia C6 H12 O6 menjadi 2 C2 H5 OH ditambah 2 CO2 adalah negatif 60 kalor pembakaran glukosanya berapa maksudnya oh yang ditanya ininya aja ininya berapa ini masih duga-duga ya aku juga ya tapi disini kalor pembakaran glukosa kalau kalor pembakaran glukosa berarti glukosa dibakar neg glukosa dibakar berarti posisinya direaktan ya nah ini kan dapat delta H 60 berarti delta H itu adalah 2 H nya dari C2 H5 OH ditambah 2 H nya dari CO2 dikurang H nya C6 H12 O6 kok bisa tahu gitu kan delta H itu adalah H produk dikurang H reaktan nah ini kan yang produk nih produknya yang di era sini nih ini produk ini T reaktan ya nah sudah selesai delta H mu di sini negatif 60 ini aku nggak tahu kan ini yang dicari eh ini udah tahu ding tadi delta H dia adalah negatif 1380 CO2 nya tidak ada CO2 nya dianggap tidak ada di sini dianggap 0 tidak diberikan datanya tapi kalau di buku ada harus pakai ya karena di buku tadi tidak ada data dikurang HC6 H12 O6 negatif 60 adalah ini dikalikan ya kalikan 2 jadi sini ya 2 negatif 2760 tambah 0 ya itu ya tambah 0 dikurang HC6 H12 O6 nah ini tinggal migrasi negatif 60 ditambah 2760 sama dengan oh negatif HC6 H12 O6 ini nilainya jadi positif ya 2700 negatif C 6 H12 O6 nah ini karena negatif tinggal pindah minus 2700 HC6 H12 O6 nah ketika melihat seperti ini ya yang menjadi permasalahan saya adalah kalau indah ada di buku nilai HCO2 berapa makanya akan ketahuan ini bukan 0 ini di buku mudah ada masalahnya jadi soal yang ini bisa angkanya di atas minus 2700 ini kan banyak ini optionnya ya ceritanya nah nilai coba indah cari angka ini berapa kalau ini angkanya dapat ya berarti disininya akan berubah ya karena kalau menurut saya sih CO2 itu tidak akan memiliki apa namanya tidak akan memiliki nilai 0 ya sebenarnya disitu ya ini indah cari dulu ya yang ini ya berarti saya ada dua pekerjaan ya nomor 8 sama nomor 6 tadi kalau gak salah saya lanjut dulu nomor 9 nah ini juga sama nih ceritanya ya sama tapi dia punya masa jenis bagus kalau gak punya masa jenis disini susah ini oke dia bilang disini ada HCl asam kuat ditambah NOH ini berarti netralisasi ya ini jadinya adalah NaCl plus H2O dia bilang disini 1 molar 100 mili reaksikan dengan 1 molar juga 100 mili ini kalau dikalikan 100 mili mol tau dari mana molar itu adalah mol bervoluma ini juga 100 mili mol jadi kalau ada awal reaksi setimbang ini mula-mula 100 ini mula-mula 100 ini gak ada ketika bereaksi ini juga 100 ini juga 100 ini 100 100 karena sini koefisien stoichiometri 1 lain cerita kalau 2 ya kita harus tahu siapa yang habis bereaksi ya maka ini habis-habis ini 100 ini 100 oke nah ternyata suhunya naik itu 8 raja celsius ya kalau ngitung ki adalah m cp delta t masa masa si yang masuk itu kan dia ada tapi sini masa jenis air ya dianggapnya nah yang ini dilihatnya air berarti disini adalah 100 milimol eh iya 100 milimol disini itu air 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 maka entalpi per reaksian berapa kalau itu 100 milimol dikalikan berapa ini ya masa jenis air jadi roh itu adalah masa per volume rohnya adalah 1 gram per cm pangkat 3 masanya belum ketahuan volumenya belum ketahuan nah ini belum ketahuan ini juga saya pending dulu yang ini pending dulu jawabannya karena materinya tidak ada di kamu tapi harus ke arah sini nanti detailin yang ini nomor 9 aku skip dulu nomor 9 lanjut nomor 10 sama tidak ini nomor 10 pakai STP yang itu itu hitungannya belum sekarang harusnya indah tapi aku minta besok ini ada H2 tambah BR2 menjadi 2 HBR yang delta Hnya adalah negatif 72 untuk menguraikan 11,2 liter gas HBR ini reaksi ini namanya reaksi pembentukan reaksi pembentukan kok tahu dari mana pembentukan pembentukan itu berasal dari atom-atomnya jadi kalau hidrogen di dunia ini ditemuin adalah H2 BR ditemuin dalam dunia ini adalah BR2 makanya kalau H itu dia adalah H2 sedangkan yang golongan 7A itu adalah F CL BRI itu ditemuin dengan dalam F2 CL2 BR2 I2 Lalu Oksigen itu ditemuin dalam O2 dan O3 N itu ditemuin dalam bentuk N2 S itu bisa S dan S8 kalau ini padat kalau ini gas yang bentuknya kayak O2 N2 itu adalah gas semua ceritanya ya lalu ada P itu diketemuin dalam P4 ini gas ini hal umum yang harus Indah ketahui ini reaksi pembentukan Indah sedangkan dia minta HBR menjadi dia bilang di sini HBR menjadi jadi kebalikannya Indah jadi HBR diuraikan jadi H2 ditambah BR2 sedangkan kalau di sini posisinya ini 2 2 dengan negatif delta H awalnya negatif di sini Indah karena balik yang tadinya jadi produk jadi reaktan maka ini 72 sedangkan di sini dia maunya HBR saja Indah menjadi setengahnya di sini ini jadi membingungkan dia mau 1 mol mau jadi 1 mol atau jadi berapa karena ini 2 mol ini 2 mol oke volume STP itu apa Anda jawab rumusnya Anda volume dibagi 22,4 Indah masih ingat nggak ini nggak tahu wah lajar ya ini juga tak pending aja lah ya berarti aku 4 soal ya karena Indah belum masuk ke konsep ini kok udah dimasukin ke sini ya jadinya panjang jadi harus tak jelasin sendiri dulu ini STP kalau STP itu ya oh gini 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 se 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 jadi gini gini oh volume STP volume STP itu sorry 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 apa dulu ya nek STP itu mal ntar baga ini si rumusnya apa ya takutnya ke wali wali ini ya 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 wislah tak jelas no ya kalau ini ya soalnya ini ngambil konsep dari yang lain jadi tak mesti panjang sendiri tak jelasin tapi aku minta tolong nanti kalau udah videonya tayang sesok sore eh sesok siang indah komen dulu ya aku ngerjain dulu yang 4 soal aku masih hutang ya kalau gitu ya karena ini harus ngambil data dari luar ya data dari luar dan itu tidak ada konsep dengan termokimia jadi harus diberikan konsepnya dulu baru indah ngeh seperti itu oke oke berarti tak cukupin dulu materi hari ini aku punya hutang tolong indah chat di aku di whatsapp nomor berapa aja aku yang hutang biar aku ingat nanti tak tak detilin dulu biar indah lebih paham ya karena ada beberapa teori itu tuh bukan materinya disini indah ya jadi harus ngambil data yang lain dan harus diberikan dulu konsepnya baru indah bisa paham oke itu ya nanti tolong di chat ya aku ya indah sampai disini dulu pertemuannya aku mohon maaf videonya mungkin di upload besok aku lagi ngerjain dulu sesuatu hari ini karena besok aku ada urusan pagi-pagi jadi indah tolong maklum dulu ya besok tak upload terus tak tambahin materi yang indah yang aku masih hutang oke oke sampai jumpa lagi ya indah ya makasih waktunya hari ini ya selamat menikmati selamat menikmati